Intro Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widah Kuswarang Dan saya Subhana dan kami berdua sekarang berada di depan Union Station Sebuah stasiun kereta api dan base yang tur tua di Washington DC Pokoknya ini ya, Transportation Hub Jadi kereta bawah tanah metro, ada kereta Amtrak, ada kereta macam-macam semuanya disini Base juga, dan juga di depan ini sedang ramai orang naik turun taksi dan juga sebagainya Uber Nah, gak ada protes dan gak ada seperti di Indonesia ya Ini mungkin contoh ya, contoh di mana Uber dan taksi bersaing tuh plek-blek di satu titik Bahkan seperti di bandara di Amerika Serikat, di Washington DC ini juga seperti itu Tapi bukan berarti yang namanya Uber dan taksi ini bisa hidup rukun juga di Amerika Serikat Pada awalnya terutama tahun 2014 dan 2016 sering terjadi protes di berbagai kota besar di Amerika Serikat Di DC juga ada, di San Francisco, di New York, di sumber kota yang lain Intinya para supir taksi melakukan protes karena ini dianggap mematikan Uber ini, dianggap mematikan penghidupan mereka Betul, jadi sebetulnya konsepnya intinya sama lah ya Keluhannya sama seperti yang sekarang terjadi di Indonesia, terjadi di Jakarta Namun mungkin bentuk protesnya agak beda ya, kalau dulu di tahun 2014-2015 itu protesnya tukang para supir taksi ini adalah mengklakson Terus kemudian ya pawai rame-rame Tapi sejauh pengamatan kami tidak pernah sampai ada kekerasan ya Kalau kita lihat dari segi aturannya Pat, kan orang mungkin bilang kan di Indonesia pun bagaimana pemerintah mengatur Ternyata di Amerika pun belum ada undang-undang yang federal sifatnya mengatur masalah bagaimana Uber dan taksi beroperasi Dan yang lebih simpang siur lagi sebetulnya adalah karena peraturan di setiap kota dan setiap negara bagian itu beda Jadi kalau di Amerika Serikat ini karena sistemnya negara federalis, jurisdiksi itu lebih banyak ditekan ke lokal Jadi antara satu kota dengan kota lain, kabupaten dengan kabupaten lain, negara bagian dengan negara bagian lain itu beda-beda aturannya Dan di setiap jurisdiksi itulah Uber dan taksi harus bersaing dalam kerangka hukum yang ada masing-masing jadi tumpang tindih dan ruat Betul, tapi sejauh ini kalau misalkan sampai masalahnya kemengadilan, mayoritas Uber selalu menang ya Karena memang ini dianggap sebuah inovasi ekonomi kreatif yang tidak bisa dibendung oleh pemerintah Jadi pemerintah nanti akan disalahkan kalau dianggap mengganggu usaha Jadi tidak punya alasan kuat ya, karena untuk melarang Uber yang akhirnya terjadi misalkan kompromi lah Seperti di Florida dan di sejumlah negara bagian lain itu memang ada kompromi Misalkan di bandara, ada aturan bahwa untuk jam-jam tertentu itu hanya boleh taksi saja Ada pembagian-pembagian seperti itulah Dan ada beberapa kota yang bahkan dilarang sama sekali Seperti misalnya di Las Vegas, di Little Rock, Arkansas Ada beberapa kota lagi yang juga melarang Uber Tapi sampai sekarang ini secara umum masih banyak sekali pertempuran-pertempuran yang terjadi di pengadilan antara Uber dan taksi Dan juga ride sharing app yang lain termasuk Lyft dan Grab juga ada di Amerika Serikat ini Dan selain itu itu persaingannya juga persaingan dari segi inovasi teknologi Karena dengan adanya app sharing ini mau gak mau meskipun misalnya katakan peraturannya dibatasi Kalau bagi konsumen merasa lebih cocok atau lebih mudah, lebih nyaman menggunakan ride sharing app ini Ya mau gak mau perusahaan taksi juga harus menawarkan solusi yang setara atau yang lebih baik lagi Dan ini sejumlah perusahaan taksi di berbagai kota sudah mencoba untuk mengimbangi kecanggihan Uber atau Lyft ini dengan misalkan menggunakan aplikasi Tapi tetap saja karena memang ternyata peraturan-peraturan yang diterapkan pemuda kepada perusahaan taksi itu sangat berat Jadi itulah yang mengapa kemudian mereka bisa kehilangan advantage keuntungan untuk ketika berkomunikasi dengan Uber yang relatif longgar gitu ya Relatif longgar, jadi kalau misalnya mau menjadi pengemudi Uber pun lebih mudah Terus persyaratan asuransinya juga lebih ringan Jadi yang namanya supir taksi dan perusahaan taksi ini merasa bagaimana kita bisa bersaing dengan kekuatan yang seimbang Kalau misalnya tangan kita ini diikat di kanan-kiri dengan berbagai peraturan Seperti misalkan untuk izin untuk mendapatkan lisensi untuk taksi Bahkan di New York itu harganya satu izin itu bisa ratusan ribu Wow, dolar? Dolar itu ya Kemudian kalau Uber kan tanpa asalkan kita punya mobil yang misalkan di atas tahun 2004 misalnya Kemudian kondusinya masih bagus sudah bisa Ya tentunya sekali lagi kita tidak memihak ya yang namanya taksi atau Uber Pokoknya kalau misalnya kita pulang Sabtu dini hari jam 2 pagi ya kira-kira adanya yang mana yang kira-kira aman Dan itulah yang akan dipilih dan saya pikir itulah cara pandang konsumen seperti itu Mana yang mudah, mana yang baik, nyaman, menguntungkan dan mudah-mudahan juga bisa memberi rejeki bagi semua Untuk sementara itu perbincangan kita tentang Uber versus taksi di Amerika Serikat Mudah-mudahan memberi manfaat bagi Anda Saya Tati Widah Kuswara Dan saya Supri Onol Sampai jumpa